Capek dan lama bebersih rumah Aku share ya rahasia 7 trigger cepul Bebersih dapur Yang pertama, cuci piring dengan cara direndam Jadi peralatan makan yang udah disabunin Kalian rendam aja di dalam air Dengan begini, kotoran yang lengket yang bikin ngebilas lama Jadi gampang copot, kalian gak habis waktu Yang kedua, yang penting nih Jangan buang waktu percuma dengan menunggu Selama menunggu, lakukan hal lain Oke, contohnya nih, selama kita ngerendam cucian piring Kita beresin cucian piring yang kering Dan pindahin ke dalam lemari Kalau udah beres rapiin cucian yang kering Baru deh kita lanjut bilas cucian yang udah direndam Dengan perendaman, bilas itu lebih mudah Dan lebih cepat bersih Yang pastinya jadi lebih hemat waktu Setelah selesai dengan peralatan makan Baru deh kita lanjut ke peralatan masak Kayak wajan Nah, setelah menunggu ngerendam wajan Baru deh kita bersihin kompor sama meja dapur Terik ketiga nih, lap kompor sama meja dapur Itu rutin, biar lebih mudah Dan lebih cepat buat bebersihnya Kalau kamu jarang bersihin, nunggu minyak kanan Lengket parah, itu tuh bakal capek Yang keempat, selalu sedia baking soda Baking soda itu ngebantu buat cuci barang-barangnya minyakan Jadi cocok buat cuci wajan Panci, tetakan kompor Pokoknya semuanya lengket-lengket Yang kelima, setelah selesai cuci-cuci Jangan lupa cuci sinknya ya Dengan begini, kamu nggak perlu sering-sering deep clean Yang keenam, lap meja dapur dulu Baru bersihin lantai Yang terakhir, kalau lengket-lengket di lantai Dan kalian lagi nggak sempat ngepel Semprot pakai pembersih kaca Dan lap pakai kanebo Tapi kalau lantai kalian doff dan warna napnya mudah Jangan ya, kalian cukup tebarin baking soda Kemudian kalian vakum atau lap basah Kalau kalian biasa gimana? Yuk, berbersih!